Intro 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 Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel guys Di video ini aku akan melanjutkan video aku yang sebelumnya So, buat kalian semua yang belum nonton video aku yang kemarin Kalian langsung aja tonton dulu videonya dari awal sampai akhir Nah, untuk video kali ini karena aku ingin membuat lanjutan dari video sebelumnya Jadi aku akan memberikan sedikit tips dan trik untuk kalian para pelaku seni Atau kalian para seniman seperti itu guys ya Karena setiap orang itu beda-beda guys ya Karena setiap orang itu beda-beda Cara dan triknya itu beda-beda untuk menangani hal yang serupa guys ya Maksudnya untuk dunia ukir-mengukir seperti itu So, seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya Buat kalian yang baru gabung atau kalian baru join di channel ini Tidak ada salahnya kalian itu langsung aja klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini Dan menyalakan lonceng notifikasinya guys ya Supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini guys ya Dan jika kalian itu suka dengan video-video aku Kalian langsung aja klik tombol like-nya Dan jangan lupa komentar di bagian kolom komentar guys ya Karena disini kita sama-sama belajar Semoga dengan adanya video ini kita bisa sharing bareng Kita bisa tukar pendapat antara pelaku seni atau seniman seperti itu Supaya kita lebih mendapatkan pendekatan dari antara kalian Jadi karena disini kita sama-sama belajar dan aku juga sama-sama lagi pemula juga Oke Biar tidak usah kebanyakan Kita tidak memakan durasi Kita langsung aja ke tips dan trik yang akan aku tulisan di video kali ini Oke guys Kita lanjut ke bagian tips dan triknya Oke ya Sebelum kita lanjut Sebelumnya aku mau mengingatkan buat kalian Untuk jangan di skip dan fokus guys ya Supaya kita mendapatkan apa yang sudah aku berikan Atau memberikan tips-tips dari aku guys ya Oke Oke sebelum itu aku jelaskan Ini merupakan hasil dari video aku yang kemarin guys ya Nah Tips dan triknya kali ini yang akan aku berikan Yaitu cara menyembung ornament yang sudah kita buat Yang beda ornament dengan yang samping Bagaimana untuk menyembungnya itu lebih natural lagi guys ya Oke kita lanjut ke penjelasannya Jadi gini guys ya Karena Kita menggunakan 3 buah lembar Bahan dasar Atau kita menggunakan 3 buah lembar spawn Jadi otomatis kita harus Lebih hati-hati Supaya hasilnya itu lebih bagus Lebih natural Dan untuk cara menyembungnya itu begini guys ya Kita langsung aja Kita langsung aja praktek Seperti ini Nah Kita lakukan Kita lakukan pengukiran itu Atau kita pembuatan pola itu Dari kanan Anggap saja ini bagian kanan saya Bagian kanan Ke bagian tengah Terus ke samping guys ya Sebenarnya Itu gampang banget Untuk Ini Apa ya Untuk menjiplaknya itu gampang banget Namun khawatirnya Khawatirnya lingkaran yang bagian sini Dengan yang bagian sana itu tidak sama Jadi nanti hasilnya bakalan Ya tidak natural Atau kita harus kerja dua kali Seperti itu guys ya Nah untuk Meminimalisir itu semua Jadi disini triknya adalah Kalian langsung Kerjakan di bagian yang kanan dulu Selesaikan Setelah itu baru kita buat Di belakang yang di kiri Dan untuk yang di Khusus yang di tengah Bagian dalam lingkaran ini Kita fokus dulu Ke bagian dalam lingkaran ini Karena kenapa Karena di bagian lingkaran ini Desainnya sangat berbeda Maksudnya Ornamennya itu beda Antara yang kanan Yang dalam lingkaran Dengan yang di luar lingkaran Supaya hasilnya itu lebih bagus Nah Jadi setelah seperti ini Kalian coba disini Bagian sini Kita Sambung Nah Jika kita lakukan dari kanan Ke tengah Terus ke samping Dan itu hasilnya Nanti bakalan begini guys Hasilnya bakalan lurus Dari sini Ke sini Itu kan bakalan lurus Jadi kita Nyambungnya itu Lebih bagus lagi Bakasnya itu Lebih natural Seperti itu guys ya Ini sudah nyambung Contoh kayak gini Ini sepertinya Seperti ini ya Posisinya Posisinya disini Nah antara ini Dengan ini kan Nyambungkan Nah untuk Untuk caranya itu Seperti itu guys ya Kita langsung lakukan Dari bagian yang paling kanan Ketengah Baru ke samping Setelah ini Bagian di tengah Nanti sudah selesai Untuk polanya sudah selesai Nah boleh Kita nanti Kita langsung Diplak bagian Bagian ini Bagian luarnya ini Ke bagian sana Supaya hasilnya Antara kanan dengan kiri Itu sama Untuk titik fokusnya Itu ya Di bagian tengah dulu Karena itu Beda-beda pola Jadi kita harus Fokus di bagian tengah Kita anggap Fokus bagian lingkaran Tengah sini Supaya hasilnya Nanti bagus guys ya Dan untuk tipsnya Mungkin sampai Disini aja Terima kasih buat kalian semua Yang sudah menyimak dengan baik Semoga apa yang aku Berikan atau tips dari aku ini Membantu buat yang lain Disini aku juga Sama-sama pemula Namun Aku sering Apa ya Kejadiannya itu Seperti itu Antara kanan Dan yang kiri Itu kadang tidak sama Ukurannya Karena pengerjaan disini Itu Dikerjakan secara manual Dan tidak dikerjakan Menggunakan mesin Beda lagi Kalau kita Menggunakan mesin Mau desain Seperti apapun Kita tinggal klik Set Sudah selesai Kalau ini Karena kita Pengerjaan manual Jadi kita harus Punya tips dan trik Tersendiri Dan buat para suhu Untuk tips dan trik Yang aku berikan kali ini Jika terdapat Tidak ketidak sesuaian Atau tidak Apa dengan yang ada Saya mohon Untuk Kita Langsung aja Berinteraksi Di bagian kolom Komentar Dan Yang aku tekankan Di sini Semua orang Atau senian Itu pasti Punya trik Dan tips Tersendiri Jadi mungkin Untuk tips Dari aku Untuk penyambungannya Supaya lebih natural Lagi Antara Tiga sambungan Atau lebih Kayak gitu Caranya Seperti ini Kita lakukan Satu-satu Dalam seni Kita harus Lebih sabar Dan lebih Teliti Dan lebih Pokoknya Intinya Kita harus Lebih Fokus Untuk tips Dan triknya Cukup Sampai Disini Terima kasih Buat kalian Semua yang Udah Nyimak Dan nanti Aku akan Berikan Video Apa ya Videonya Setelah Semua Selesai Di pola Karena disini Aku Biar Terlihat Real Jadi Nanti Aku akan Berikan Video Ketika Pemulaan Terus Ketika Hasilnya Nanti Seperti Apa Langsung Aja Di bagian Pembuktian Oke Yang terakhir Ucapin Terima Kasih Banyak Buat Kalian Semua Yang Udah Nyimak Videonya Dan Jangan Sampai Lupa Tinggalkan Like Comment Subscribe Dan Share Oke Oke Sampai Oke Oke Sini Merupakan Hasil Dari Penyambungan Tiga Buah Lembar Bahan Yang Sudah Kita Kerjakan Dan Hasilnya Sangat Bagus Banget Guys Jadi Maksud Dari Video Ini Kemarin Yang Ini Antara Penyambungan Yang Bagian Sini Ada Patahan Ini Patahan Kesini Nyambungnya Di Tengah Pas Jadi Aku Maksud Kemarin Adalah Supaya Kenapa Kita Harus Hati Hati Yaitu Ini Dia Yang Di Sebelah Kirinya Ini Gak Pas Jadi Gak Pas Sebelah Kirinya Sambungannya Gak Pas Namun Dari Kanan Ketengah Baru Ke Kiri Itu Hasilnya Tidak Terlihat Sambungannya Gak Sama Dan Buat Teman Teman Semua Yang Udah Nonton Videonya Dari Awal Sampai Akhir Aku Ucapin Terima Kasih Banyak Semoga Dengan Adanya Video Ini Bisa Membantu Para Teman Teman Semuanya Oke Dan Yang Terakhir Aku Ucapin Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Uramatudlahi Wabarakatuh Uramatudlahi Terima Uramatudlahi 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 Uramatudlahi